Intro El Nino sudah singgah di Indonesia. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Indonesia tak luput dari bencana kekeringan. El Nino membuat durasi musim kemarau lebih panas dan panjang. Dikawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan, atau berdampak terhadap ketahanan pangan. Kekeringan dan kemarau panjang akan memicu masalah ketahanan pangan. Di Papua Tengah, kekeringan ekstrimnya melanda Distrik Lambewi dan Agan Dugume. Puncak telah mengakibatkan enam orang tewas. Gagal panen membuat warga sukar mendapatkan bahan makanan. Namun kini, pemerintah telah memiliki program Food Estate atau Lumbung Pangan sebagai antisipasi mengatasi masalah ketahanan pangan bila El Nino menerjang. Presiden Joko Widodo menggagas program ini tahun 2020 lalu. Melansir laman setnek.go.id, program Lumbung Pangan mulanya untuk mengantisipasi krisis pangan plus pandemi COVID-19 yang makin meraja lela. Dalam jangka panjang, komoditi pada lahan Lumbung Pangan diharap mampu jadi cadangan pangan nasional serta bisa diekspor ke negara lain. Ada lima provinsi yang jadi lokasi Lumbung Pangan tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Tiga tahun berjalan. Betulkah program ini jadi jalan keluar dari problem ketahanan pangan di Indonesia? Saudara Food Estate atau program Lumbung Pangan Nasional adalah salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk masalah ketahanan pangan. Triliunan rupiah sudah dikucurkan untuk program ini. Namun, Food Estate masih dianggap bermasalah. Antara lain soal deforestasi dan juga mengubah pola pertanian nasional. Saudara, benarkah program Food Estate sia-sia dan dianggap merugikan negara? Saksikan liputannya di program Perkas Kompas. Ini lokasi Lumbung Pangan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dari udara sekilas lahannya tandus, botak tak tertumbuhi tanaman. Di desa Tewai Baru, lahan seluas 600 hektare ini dijadikan kebun singkong. Sebab singkong diproyeksikan jadi sumber pemenuhan karbohidrat selain beras. Tetapi sejauh mata memandang, rasanya tak ada bentang hijau daun singkong di sini. kering dan terbengkalai. Itu yang kami rasa ketika menjejakan kaki di lahan Food Estate di desa Tewai Baru. Tim Berkas Kompas ditemani rangkap petani desa Tewai Baru yang terlibat dalam program Food Estate Singkong. Proyek gagal, begitu ia menyebut program negara ini. Sebab tiga tahun berjalan Food Estate justru mengiris hati petani. Ini sudah hampir setahun ini, kayak gini aja. Sampai matiin. Ini juga hampir matiin. Ini suko. Ini suko yang ditanam. Apakah ini bisa kasih makan untuk masyarakat ini? Atau bagaimana? Yang kayak gini. Lihat aja, jempol sama singkong ini. Apakah ini bisa untuk membantu masyarakat? Singkong kerdil ini membuat kami bertanya, seperti apa proses uji lahan sebelum menanam singkong di desa Tewai Baru? Rangkap bercerita, para petani tak pernah diajak urun rembuk soal program lumbung pangan. lahan pun diambil tanpa ada ganti rugi. Mencari kayu di lingkungan situ, sebesar jari ini pun tidak bisa. Masuk karennya di situ tidak bisa. Petani jadi terusik sebab awalnya mereka adalah petani yang memiliki dan mengolah lahan karet. Program lumbung pangan menggeser budidaya bertanam karet dan menggantinya dengan komoditi singkong. Tiba-tiba datang alat berat semua, setelah datang alat berat langsung naik, gak tahu kemana, ternyata bikin jalan digusur untuk lahan singkong. Makanya kami bingung, loh apa ini? Langsung datang tiba-tiba, gak ada pembetuluan sama sekali. Banyak itu. Pohon-pohon karet, pohon-pohon sawit, itu memang sudah berapa tahun itu ditanam. dan hampir malah sebagian bisa dideres. Cuma belum dideres aja karetnya. Nah sawit hampir-hampir berbuah. Itu kena gusur itu. Digusur semua. Pria 50 tahun ini bilang negara terlalu memaksakan dan terburu-buru menanam singkong di desa Tuwai Baru. Padahal kondisi lahannya kering dan berpasir. Alhasil petani belum pernah panen singkong. Walaunya kendil, gak bisa berbuah besar. Sedangkan buahnya itu pun masih di atas pasir. Gak bisa masuk pasir itu. Itu paling besar seperti tangan ini. Nah ada juga yang kecil kayak ibu jari ini. Itu bagaimana yang bisa diproduksi kayak gitu untuk makanan. Saya rasa sudah tidak masuk akal itu. Umurnya sudah sekian hampir satu tahun ini. Cuma seperti itu. Jangankan untuk pemakanan manusia. Tikus saja tidak bisa makan itu. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.